Intro Nikita Mirzani ungkap bilis syahputra sering pinjam uangnya Nikita Mirzani memastikan bilis syahputra sudah melunasi semua utang-utangnya Mulai dari telepon seluler hingga memperbaiki kulam renang yang rusak setelah membuat konten youtube Berita ini sebenarnya sudah agak lama ya Tapi sangat asik untuk kita kulik lagi Karena persahabatan antara bilis syahputra dan Nikita Mirzani sempat viral pada masanya Menurut Nikita Mirzani Pada saat itu bilis syahputra masih menjadi kekasih dari Amanda Manopo Dia melunasi utangnya karena si bilis ini merasa tidak enak Dari kata Nikita Mirzani, sudah lunas Kayaknya dia gak enak Kayaknya dia juga punya perasaan Kenapa gue bisa seperti itu? Dia tahu Berikut penjelasan Nikita Mirzani saat ditemui wartawan di kewasan tepat pada hari-hari biasa di Jakarta Selatan Dahulu menurut Nikita Mirzani, bilis syahputra itu kerap mendatanginya Di saat bilis syahputra masih susah dan belum punya pacar Namun Nikita Mirzani sedikit kecewa Karena bilis syahputra tidak melunasi utangnya dalam bentuk uang Mereka dalam bentuk barang Gue pikir bakal dibalikin dalam bentuk uang semua Kan duit gue banyak ya, ternyata cuman HP doang Ucap Nikita Mirzani pada saat itu Sebelumnya juga Nikita Mirzani ini kembali menagih utang kepada bilis syahputra melalui chat di instagram Alasannya nomor telepon Nikita di blokir bilis syahputra pada saat itu Lihatannya sampai sekarang ya Belum tahu juga untuk info yang ini Sehingga ia tidak bisa menghubunginya Ya oke 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 Cumulah utang bilis syahputra mencapai puluhan juta rupiah Namun Nikita Mirzani memberikan diskon kepada adik almarhum Olga Syahputra itu Agar bisa melunasi utang tersebut Dan tentunya isu atau juga kabar yang diucapkan sendiri Oleh Nikita Mirzani mengenai utang yang dimiliki bilis kepada dirinya Memang sudah dilunasin Jadi tidak ada sangkut pautnya tentang utang lagi ya Di antara mereka berdua Atau juga mungkin itu adalah gimmick Ya berikut penjelasan dari Nikita Mirzani Mengenai utang yang dimiliki oleh bilis syahputra Ternyata udah lunas guys Jangan lupa like subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Kabar tak menyenangkan datang dari Rafi Ahmad dan Bilis syahputra Manajer suami gigi buka suara Udah kuasanya insyaallah ketemu lagi Ada apa ini? Ada kabar tak menyenangkan Yang datang dari seorang Rafi Ahmad dan juga seorang Bilis syahputra Ya mereka adalah dua pembacara acara keundang Yang tentunya baru ini ada juga berita Yang baru saja mengucapkan salam perpisahan Kenapa? Pasalnya program Okebos di trah 7 akan berhenti ditayangkan Dalam tayangan terakhirnya Rafi dan Bilis mengucapkan salam perpisahan Dibawakan Rafi Ahmad Suami dari Nikita Slavina ini bakal berhenti memandu Okebos Terhitung sejak April yang lalu pada 2021 Ditanya soal alasan program Okebos berhenti pada saat tayang tersebut Dan pada saat itu jawaban sang manajernya itu seperti ini Ya itu mah udah kuasanya TV Gua kurang tau Jawab Rio Manager dari Rafi Ahmad Kita pamit sampai ketemu lagi karena Okebos harus pamit dulu Tapi nanti insyaallah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan Kali ini imburin Rafi Ahmad Okebos sendiri merupakan tayangan tokso yang kerap mengundang selebritis tanah air Selain Rafi Ahmad dan juga Nagita Slavina sebagai host dan juga co-host Sejumlah co-hostnya juga ada yang lain Sebut saja Fikir Rastion, Bilisya Putra Dan juga ada Sahil Hai Siam turut memandu acara tersebut Namun belum ada keterangan lebih lanjut Penyebab program ini berhenti tayang Hingga berita ini diturunkan walaupun sudah agak lama ya Tapi sampai sekarang tentunya belum ada jawaban Dari manager Rafi Ahmad menjelaskan lagi Selain lagi itu merupakan kuasa TV Gua kurang tau Ya begitulah Yang namanya acara pertelefasion pasti tentunya Ada yang di cut, ada yang dilanjut Berikut sedikit pernyataan dari manager Rafi Ahmad Mengenai isu dari Rafi Ahmad dan juga Bilisya Putra yang harus terhenti Yang disini maksudnya adalah salah satu program dari mereka berdua harus dihentikan Jadi mereka masih tetap bersahabatan baik Dan juga akan selalu menghibur warga Indonesia Atau juga netizen yang ada di Indonesia Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Ramalan artis 2021 Begini nasib memes Prameswari yang bakal saingi Ahmad dan Manopo Jika nikah dengan Bilisya Putra Jadi kayak Rafi Gigi Baim Paula Oke guys Nama memes Prameswari mulai dikenal sejak disebut Dekat dengan Bilisya Putra Hingga muncul ramalan artis 2021 Tentang dia Bilisya Putra sempat menggoda memes Prameswari dalam sebuah tayangan di televisi Saat mereka berdua dipertemukan di salah satu acara televisi televisi Dan yang satunya menjadi bintang tamu Yang satunya menjadi pembawa acara di acara tersebut Hal ini membuat keduanya dicodoh-codohkan Apalagi Bilisya sudah resmi putus dari Ahmad dan Manopo Pada beberapa bulan yang lalu tentunya Tak disangka juga Meski mengaku hanya teman hubungan keduanya disebut Seorang peramal Yaitu Deni Darko bawa hoki Dalam tayangan youtube ini Syah Putra Deni Darko menerawang keduanya Saya lihat Bilisya ini kayaknya insecure ya Waktu si memes cerita tentang mantan bulenya dulu Terawang Deni Darko Memes memang mengaku meski beda agama dirinya Bisa membedakan pria yang serius atau yang modus Walaupun ketemuannya cuma 6 bulan sekali Tetapi kayaknya ditanya dengan detail Saya tahu banget kok malah yang tujuannya konten Sama malah yang modus konten Tapi sebenarnya cari tahu Ujiannya Mengungkap hoki keduanya jika menikah Yaitu si Bilisya Putra dan Memes Prameswari Peramal Deni Darko membeberkan hal ini Mereka berdua ini udah cocok satu sama lain Kenapa sih gak langsung aja? Kalau ini bisa barengan ini bisa bertahta Jadi kayak Sultan-Sultan ini Kayak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Terus Baim Bong dan juga Paula Kebayangkan Kalau ini Bilisya Putra dan Memes Prameswari Ujar Deni Darko Mumpung karirnya Bilisya ini masih moncar ya Ujar Deni Darko lagi Bener sekali ya Saya lihat Bilisya ini kayaknya Memiliki masat depan yang baik Apabila dia dengan Memes Begitu Pernyataan Deni Darko Dan memang Pada Kesempatan kali ini Yang lagi rame diperbincangkan adalah Bilisya Putra Yang sering membuat konten bersama Memes Prameswari Kita Sebagai fans Doakan bersama-sama ya Semoga Mereka berdua memang jodoh Dan mereka berdua Sama-sama diberikan kebaikan Kalau memang mereka niatnya baik Pasti Untuk bisa Lanjut ke cincang selanjutnya Akan dipermudah Karena semua itu tergantung Kepada mereka sendiri-sendiri Kalau mereka sudah merasa cocok Maka pasangan akan disatukan dengan Perjodohan tentunya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax